Hai bagi pencinta campur sari atau musik dengan lagu-lagu Jawa mungkin kamu nggak akan asing dengan helarius Daru Indrajaya atau yang lebih dikenal dengan nama Darboigeng deretan karya-karya istimewanya pasti pernah kamu dengar seperti balungan kere separuh Tresno Mendung tanpa Udan dan ojo nangis pemuda kelahiran Yogyakarta 28 tahun silam itu kini dikenal hingga berbagai daerah di tanah air lagunya trending terus namun dibalik kesuksesannya seperti saat ini Darboigeng rupanya punya kisah perjuangan di masa lalu kita berpulang dari rumah saya jalan pulang saya hidup jalan lah ikutin sejak emak-emak bahkan dulu saya sempet ke Jakarta SMP lebih ke Jakarta kita ke musik hak kita kenapa suara ngasih cd-cd terus kita buat dik sendiri kita sarkileran terus kita nge-print player sendiri kita nempel-nempel-nempel ya sebetulnya dari uang belim lah kalau uang jauh belim sehingga apa ya orang jalan lah itu ya kita beranjak ini dari musik proyek bukan musik-proyek tapi kita musik indipenden yang berjalan-sirkel-sirkel dari kita buyuk ke sana darboigeng menceritakan kisah perjuangannya hingga menjadi penyanyi sukses seperti saat ini hal itu bermula sejak dirinya mencoba peruntungan berangkat ke Jakarta dan memasukkan sampel lagu ke beberapa label musik namun tidak ada satupun pihak label yang tertarik dengan karyanya tidak patah semangat darboigeng tetap bermusik ia bahkan kerap manggung di sejumlah hajatan namun diselah-selah itu darboigeng juga mengaku pernah perjualan pecel kuliah kuliah dari tahun 2015 sampai 2017 itu bulan pecel sekaligus masih mangkung-mangkung atau seperti itu masih eh dulu mangkung-mangkung saya kan sekolah di sekolah menengah musik di wakarta terus kuliah di universitas negeri semarang pendidikan seni musik nah disitu tuh saya sering dapet job wedding saya dapet job reguler di kape-kape terus tapi tuh hati saya waktu kapan aku main musik ngiring uang mangan ya aku pengen terus nyawa ke lagu newong aku bawain lagunya orang aku pengen besok laguku yang dibawain oleh orang-orang wedding orang-orang reguler kafe itu lalu saya fokus lagi berhenti itu terus saya buka pecel biar bisa bertahan hidup di sebarang enggak enggak merusak enggak ingin enggak mengusahin orang tua lagi lah disitu saya nunggu pelanggan nulis lagu nunggu pelanggan nulis lagu rekaman-rekaman kadang enggak sampai kuatnya kurang ya saya utang dan awal tangsini dan lain yang lain sampai lagu nunggu bedas itu lagu yang bedas pertama kali itu dibongkuling tapi yang dudasin enggak melahnya enggak lihat orang enggak tawa aku lagunya dimana-mana nah seperti itu terus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax